Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Petani Floristimur Di video kali ini saya akan menunjukkan cara stressing yang benar Nah, mari kita lanjutkan videonya Cara stressing yang benar dilakukan pada saat pertengahan tahun Karena pada saat pertengahan tahun itu hujan sudah mulai berkurang Khususnya untuk di Floristimur Itu pada saat bulan 6 atau pertengahan tahun itu hujannya sudah mulai berkurang Atau bahkan sudah tidak lagi musim hujan Jadi untuk melakukan stressing tepatnya pada saat musim kemarau Atau lebih tepatnya setelah panen buah Kalau asal-asalan stressing tidak lihat musim Pada saat musim hujan kita melakukan stressing Maka berakibat seperti ini Ia akan tetap tumbuh Tunas yang baru pada sulur yang kita stressing Seperti ini teman-teman Ini akibat dari tidak lihat musim Lalu langsung dilakukan stressing Maka akan tumbuh tunas baru seperti ini teman-teman Jadi saran saya untuk teman-teman Pegulidayah family Lakukanlah stressing Atau lebih tepatnya lihat musim terlebih dahulu Kemudian lakukan stressing Karena kita tidak melihat musim Langsung melakukan stressing pada saat musim hujan Itu berakibat seperti ini teman-teman Harus dipotong berulang-ulang kali sulur family yang kita stressing tersebut Maka dengan begini Ini kan sulur sangat panjang Ini saya lakukan stressing sangat panjang Kemudian tumbuh tunas seperti ini Jadi kita harus melakukan pemotongan pemangkasan sulur ulang Di bagian sini atau sekitar sini Atau lebih tepatnya naik lagi Lebih panjang sedikit Untuk lakukan penanaman ulang Jadi saran saya seperti tadi teman-teman Lakukanlah stressing pada saat musim kemarau Dengan begitu Proses stressingnya berjalan dengan lancar Karena curah hujannya sudah berkurang Seperti ini teman-teman Lakukan stressing Lihat Lakukan stressing sesuai Dengan Suhu di tempat Anda masing-masing Ini sekedar saran teman-teman Untuk Kebudi daifan ini Jadi untuk Ini kebetulan Saya melakukan stressing pada saat Belum musim hujan Maka tidak tumbuh tunas baru Karena sulur yang saya stressing Sudah sangat tua Dan ini tinggal menunggu Pada saat musim bunga Ia akan keluar bunga Untuk kesalahan fatal Yang seperti sudah saya jelaskan Di video saya tadi Di video tadi Maka Lakukan stressing Kalau pada saat musim hujan Ditambah lagi Dengan sulur yang sangat muda Belum cukup tua Akan tumbuh tunas baru Karena Curah hujan Ditambah curah hujan Kemudian sulurnya Masih muda Maka Akan keluar Tunas baru terus Jadi Nanti kita akan melakukan Pemangkasan Berulang-ulang Akibat sulurnya Masih muda Jadi saran saya Seperti tadi Teman-teman Lakukan pemangkasan Atau stressing Lihatlah musim Terlebih dahulu Kemudian Atau lebih tepatnya Pada saat setelah musim panen Baru kita melakukan stressing Jangan terlalu Melakukan stressing Jangan melakukan stressing Terlalu ekstrim Karena Melakukan stressing Terlalu ekstrim Akan berakibat Vanili Umurnya Tidak panjang Lakukan stressing Harus penyesuaian Atau melakukan stressing Harus sesuaikan Dengan pertumbuhan Lihatlah pertumbuhan Vanili Kalau pertumbuhannya Subur Seperti ini Teman-teman Maka kita harus Memaksakan Stressingnya Harus dipaksakan Sedikit Untuk Nanti Pada saat musim bunga Ia bisa keluar Timbul bunga Kalau vanili Kita lihat Pocok vanilinya Tidak terlalu Subur Maka janganlah Terlalu Memaksakan Untuk stress Karena Terlalu memaksa Berakibat Umur vanili Tidak akan lama Jadi Saran saya Seperti tadi Teman-teman Untuk teman-teman Yang pembeli Daya vanili Lakukanlah tutorial Seperti yang ada Di video saya Sekarang Supaya Nanti Anda tidak akan Menyesal Atau tidak akan Berulang-ulang kali Melakukan pemangkasan Seperti ini Teman-teman Ini Sekedar saran Untuk teman-teman Atau masukkan Untuk teman-teman Agar Lihatlah musim Untuk melakukan Pemangkasan Atau stressing Pada vanili Untuk Proses Pembungaan Oke teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk teman-teman Sekalian Jangan lupa Like Comment And subscribe Untuk mendapatkan Video-video terbaru Dari saya Terima kasih Untuk teman-teman Jangan lupa Untuk teman-teman Terima kasih Tidak Terima kasih